Beda itu ada dua, beda karena bodoh, itu memang harus kita tinggalkan. Yang beda karena bodoh. Ada beda karena rumus ilmu, itu harus kita hormati. Saya punya sekian bukti beda, ya kalau karena bodoh tentu kita tinggalkan. Tapi kalau karena rumus ilmu yang beda, misalnya gini, saya Kiai yang lama di kota, saya akan lama kerja di Jogja. Mungkin perasaannya orang kota itu kalau ketemu tetangga, misalnya saya Kiai. Sudahlah kalau ketemu tetangga itu enggak usah tanya. Ya kalau ketemu biasa saja, enggak usah tanya, enggak usah ramah, biasa saja. Itu mungkin bagus nasihat itu di kota, karena kalau di kota itu ketemu tempat kota, kok badai tempat, mau kemana itu gaguh privasi. Sehingga bagian dari kebaikan baik sama tetangga, jangan tanya, karena itu gaguh apa? Privasi. Tapi kalau di kampung, dianggap sombong kan enggak tanya. Nah hal-hal seperti ini itu perbedaan karena ilmu. Memang di kota kulturnya seperti itu, di kampung seperti ini. Nah itu bukan perbedaan, karena kondisi muktadul khalal. Memang kondisinya berbeda. Ya, kondisinya apa? Berbeda. Misalnya saya sebagai Kiai, kan bayangkan Kiai itu suka lah ngaji, badai. Terus kamu karena orang kota sukanya pizza, terus ke sini ke saya naik, makan pizza bareng, kan saya malah terganggu. Kamu niatnya hormat, tapi ganggu. Sehingga dulu sahabat, ini cerita sahabat. Ada sahabat yang ditanya tabiin. Tabiin itu generasi salah sahabat. Sifli wajah Rasulillah. Tolong jelaskan ke kami wajah Rasulillah. Ini sahabatnya numpangis. Oh maaf sekali, saya itu enggak pernah melihat wajahnya Nabi. Meskipun saya berpuluh-puluh tahun jadi sahabat. Juga enggak pernah soal Nabi. Saya sering jamaah sama beliau. Ditanya kenapa? Saya itu sungkan. Beliau terlalu wibawa. Jadi bentuk penghormatan sahabat ini kepada Nabi justru enggak berani melihat wajahnya. Dan bukti penghormatan pada Nabi, dia enggak pernah soal. Nabi itu punya anak, punya istri, punya cucu. Kalau soal itu ganggu. Sehingga dia cara berpikir, ya itu bentuk hormatnya. Ya itu esas aja om di acara berpikir, ditakdir begitu. Tapi ada beberapa sahabat yang justru saking cintanya sering melihat wajah Nabi, sering soal Nabi. Itu hanya om di acara berpikir begitu. Kira-kira seperti itu. Jadi perbedaan itu ada dua. Ada yang karena bodol, itu enggak kita ikuti. Tapi ada perbedaan karena pengetahuan. Ya kalau karena pengetahuan harus kita ikuti.